Intro Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais Di channel velg terlengkap dan terangkat Apalagi kalo bukan di HSR Will Kali ini gue lagi ada di start-start office operator HSR Terbaru Yang ada di kota Jakarta Ini kebetulan ada di Ciledug Namanya adalah Culture Garage Ini kebetulan Baru buka nih, baru Grand Opening Dan kalo gak salah masih ada diskon Kalian bisa hubungin aja tokonya nih, kontaknya dibawah sini Ada alamat dan nomor teleponnya Untuk tanya-tanya untuk daerah Ciledug dan sekitarnya Ini jatohnya udah Jakarta Tapan gerang ya? Kalian yang jawab deh pokoknya Kalo gue sih taunya ini masih di daerah Jakarta ya Jabodetabek lah Oke, kebetulan kali ini di video ini Selain gue mau mampir ke toko yang baru Gue juga pengen ngejawab Kemarin itu masih banyak banget yang DM gue Nanya ke Instagram Ataupun komentar di Youtube dan di Instagram juga Bang, pilihin bang velg buat ini bang Bang, pilihin bang velg buat ini bang Pilihin velg buat ini Banyak banget Nah, singkatnya kali ini gue akan bikin tips Atau hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan Kalo kalian pengen ganti velg Nah, kalo gitu kita langsung mulai aja kontennya Ini dia, yang pertama kita akan bahas dari ukuran velg Oke, gini-gini boy Kalo misalnya kita ngomongin masalah ukuran velg Itu balik lagi ya Kalian pake mobil apa Karena itu sangat mempengaruhi ya Jadi, contohnya gini ya Kayak misalnya Toyota Avanza yang old Itu dia ada dari ring 13 Ya, Honda Brio, Agia, dan kawan-kawan Itu mereka start dari ring 14 Brio Yang standar aja Yang Satya itu ring 14 Tapi yang RS nya itu ring 15 Begitupun dengan Jazz Ada yang ring 15 Yang RS nya pake ring 16 Ya, jadi ukuran itu balik lagi ke mobilnya itu apa dulu Ya, nah kalo misalnya kita lihat sekarang ukuran velg itu banyak banget Gak banyak banget juga sih Ada ukuran tertentunya Nah, kalo umumnya Saat ini tuh yang lagi happening itu dari ring 12 Yaitu di Wooling Air EV Nah, cuman kebetulan kalo untuk HSR sendiri Kita tidak menyediakan ring 12 Kita paling kecil itu ada di ring 14 ya Jadi, pertama kali yang harus kalian proses itu kan adalah Kalian harus tau dulu ring velg kalian itu berapa Dan kalian mau upgrade nya ke berapa Ya, kalo di istilah otomotif itu ada istilahnya plus 2 atau min 2 Kalo plus 2 itu ibaratnya naik 2 ring dari standar yang kalian pake Atau turun 2 ring dari yang standar kalian pake Nah, contohnya di belakang gue ini ada line up Ini kebetulan adalah ring 15 nya nih Ya, ini ring 15 terus Jadi kita start dari ring 14 dulu pertama Lalu kita masuk ada ring 15 Terus ada ring 16 Ring 17 18 19 20 21 22 24 Tuh Banyak kan variannya kan Macem-macem ukurannya Dari yang paling kecil 13 13 14 15 15 15 17 itu banyak banget Jadi kalian sebelum kalian ganti kalian harus tau dulu Basic mobil kalian apa Terus kalian mau naiknya tuh naik berapa Mau naik 1 inch K atau naik 2 inch K Kalo misalnya orang bilang plus 2 Contoh nih dari Brio RS Brio RS itu basic nya dari ring 15 Berarti kalo naik 2 Dia bisa naik sampe ring 17 Sedangkan Brio yang Satya yang standar itu Dia dari ring 14 bisa naik ke ring 16 Ya kan Jadi itu juga tidak menjadi jaminan sebenernya sih kalo menurut gue Cuman ya balik lagi Minimal kalian harus tau dulu Kalian mau pake ring berapa Ya Itu penting banget Karena pemilihan ring ini bisa banyak kontroversinya ya Ada yang bilang kalo misalnya kita pake ring gede Jadi lebih boros Kalo kita pake ring kecil jadi keliatan cukup mobilnya Ada Ada banyak banget Nah yang pasti yang pertama itu Kalian harus tau tujuan kalian ganti velg itu apa Apakah untuk style Apakah untuk Gaya mobilnya nih fitment nya Untuk gaya untuk fitment Atau memang untuk mengejar Ya gue pengen tetep nyaman gitu loh Walaupun ganti velg tampilannya jadi berubah mobilnya Tapi mobilnya tetep nyaman Nah itu juga bisa menjadi opsi buat kalian Tips yang kedua Bukan tips yang kedua sih Maksudnya Hal yang harus kalian perhatikan Yang poin yang kedua itu adalah Lebar dari velg yang mau kalian pake Ya Sama halnya seperti tadi gue bilang Lebar velg itu juga bervariasi Kalo misalnya paling kecil itu Yang pernah gue temui nih Ada yang lebar 5 5,5 6 6,5 Nah Apa sih Lebar velg itu apa Nih ya Nah jadi kalo misalnya temen temen Eee Tau nih Velg kan ada yang Wuh Bahkan tuh kayaknya kalo nempel di mobil tuh Gagak banget gitu kan Tapaknya bener bener Lebar banget Nah itu Tergantung dari pengaruh si Lebar velg Nih contohnya kayak begini ya Ini Kalo misalnya temen temen bisa perhatikan Nih gue puter dulu nih buat kalian ya Nih kalo temen temen bisa perhatikan Ini 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 lebar velg Yang nantinya akan menentukan Seberapa banyak Ban yang akan menempel di Asfal Ya jadi kalo misalnya Kenapa sih bang ganti velg yang lebih lebar itu Apa keunggulannya Apa Positifnya apa Negatifnya apa Itu ada lagi Ya Kalo misalnya kita bahas yang pertama ya Semakin lebar Eee Terlalu lebar juga menurut gue Gak terlalu bagus Ya Otomatis pasti Bobot mobil tuh akan jadi lebih berat Apalagi kalo misalnya Yang terlalu lebar itu Di bagian depan Kemudi Itu pasti akan jadi lebih berat Dibandingkan dengan pake Yang Lebih Gak lebar Ya Intinya balik lagi Kalo misalnya mau ganti velg Tau dulu tujuannya buat apa Mau ganti untuk kenyamanan Mau ganti untuk style Ya udah Berarti gak usah macem-macem Gak usah yang terlalu ekstrim Gak usah yang terlalu bagaimana gimana Sesuaikan aja Ya Tipis-tipis aja lah Ganti velgnya Ringnya naiknya Naik satu Ya kan Udah gitu Lebarnya caranya yang sesuai Ini contohnya kayak gini Ini HSR Minas Eh sorry Ya ini HSR Minas Ring 18 Lebarnya 8 Nah untuk Dua Ring 18 sendiri Itu variatif Dia ada yang lebar 8 Ada yang lebar 8,5 Mana 8,5 ya Ah ini Ini 8,5 Ada yang lebar 9 Ini contohnya Bly ini HSR Bly ini Memiliki lebar 18 Lebar 9 Ini mantep nih Untuk Innova Bagus banget fitmentnya ini ya Ada yang 9,5 juga Ada juga yang belak Contohnya kayak gini Ini Buah HSR Blyfield Dia Lebarnya Ring 18 Lebarnya 8,5 di bagian depan Dan 9,5 di bagian belakang Jadi bagian depan sama belakang itu memiliki lebar velg yang berbeda Nah itu juga ada keunggulannya lagi Biasanya kalau gue sih lebih suka ini untuk dipakai untuk mobil-mobil RWD Alias penggerak roda belakang Jadi kalau mobil itu dari belakang kelihatannya Wuhh Kokoh banget gitu ya Montok banget ya Dengan bannya yang tapak belakangnya lebih lebar gitu kan Sedangkan di depannya nggak perlu lebar-lebar banget Kenapa? Karena supaya handlingnya juga masih lebih nyaman Ini kalau untuk yang ring gede Sekarang kita lihat untuk yang ring kecilnya Di sebelah sini Nah ini contohnya Ini ada ring-ring 16 dari HSR Wheel Ini ada yang lebarnya 7 Cuma rata-rata kebanyakan 7 atau 7,5 sih Jadi Ada hitung-hitungannya lah Kalau untuk ukuran-ukuran standarnya ya Contohnya kayak ring 15 Ring 15 itu Paling dominan itu di lebar 6,5 atau di lebar 7 Ring 16 biasanya ada di lebar 7 Atau 7,5 Karena maksimal itu biasanya 8 16 lebar 8 Tapi ada juga yang Ah ini nih Ini 16 lebar 8 Nah Tapi balik lagi kegunaannya aja Ini velg ini tidak digunakan untuk mobil-mobil sinicar Ya Ini dia pakai lubang 5 x 114 dengan et0 Berarti biasanya ini dipakai untuk mobil-mobil yang kayak sejenis Mobil-mobil off-road kayak gitu kan 5 x 114 bisa Ya Dari docknya juga kelihatan gitu kan Kokoh Kelihatannya kokoh Nah Cuman kalau misalnya Untuk standarnya ya Ring 16 lebarnya 7 Atau ini ada 7,5 Gitu ya Ada yang 8 Tadi 8 juga udah ada Cuman kalau kebanyakan lah 16,7 Atau 17 nya juga ada Ya Jadi balik lagi Poin kedua itu Setelah kalian harus memperhatikan berapa ring yang mau kalian upgrade Atau yang mau kalian downgrade Habis itu kalian juga perlu perhatikan lebar dari si velg tersebut Supaya apa Seperti tadi gue bilang Jangan sampai berlebihan juga Kalau misalnya berlebihan nanti pasti Kendali kalian Pada mobilnya itu menjadi kurang lebih fun Ya Gak jadi Bukan kurang lebih fun Gak jadi fun gitu loh Yang harusnya kita bawa mobil itu harusnya fun kan Kita harusnya seneng gitu loh Enjoy bawahnya Karena terlalu ekstrim juga Bisa bikin kalian jadi gak enjoy Cuman balik lagi Tetep ada kebutuhan-kebutuhannya Ada juga yang pakai ring 18 Lebarnya 10 11 Ya untuk mobil kontes tuh biasanya Ya Kayak HSR Forge kita Kita ada bikin juga Nah itu Peruntukannya beda lagi Peruntukannya bukan untuk daily Tapi lebih ke mobil-mobil cantik Yang kayak cuman seminggu sekali keluar Atau 2 minggu sekali keluar Itu gak apa-apa Nah Hal ketiga yang harus kalian perhatikan itu Adalah Offset velg Apa itu offset? Hahaha Mungkin buat teman-teman yang masih awam banget Apa sih bang offset apa sih? Ya kalau misalnya di dunia pervelg kan Offset itu biasanya Kita kasih kode itu dengan tulisan ET E dan T Ya kan Nah ET itu Atau offset itu Itu adalah yang menentukan posisi Dimanakah Kondisi si velg ini ketika menempel di mobil Apakah dia Masuk dalam Ataukah dia rata bodi Atau 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 dia keluar fender, keluar bodi masuk bodi masuk bodi itu berarti ibaratnya nih contoh dari sini nih, kita kasih lihat kelihatan gak? nah contohnya seperti ini kalau misalnya ini kalau ini gue sebutnya biasanya disebut dengan rata fender atau rata bodi nah inilah yang menentukan ini kayak gini contohnya gue pakai spacer kalau misalnya gue gak pakai spacer otomatis velg ini akan berada di masuk ke dalam dia akan ada di dalam fender mobil berarti tampilannya dia gak rata bodi tapi di dalam karena gue pakai spacer gue bikin spacernya sesuai dengan kebutuhan dari si velgnya supaya fitmentnya bagus, nah makanya jadi sekarang tampilannya rata bodi ada juga yang dia bisa keluar bodi, jadi posisi ban itu adanya di sebelah sini jadi keluar dari bodi itu ada juga nah itu yang menentukan adalah dari si offset velg tersebut atau ya biasanya kita kenal dengan etinya itu ya nah contohnya kita buka gak ya contohnya disini let's go kita sambil duduk aja nah contohnya disini kalau misalnya teman-teman bisa lihat posisi velg nih ya nah eti itu adalah dia yang menentukan kalau misalnya kita bagi rata anggaplah misalnya ini 10 cm misalnya ya misalnya ini 10 cm offset 0 itu dia pasti berada di tengah-tengah dari si lebar velg ini misalnya di 10 cm berarti dia di lebar kelima 5 cm disini lah harusnya posisinya dia ada di tengah-tengah sini nah disini ya semakin dia positif contohnya misalnya offsetnya 10, 20, 30, 40 ya biasanya rata-rata kalau untuk city car sekarang tuh pake-pake offset 38, 40, 42, 45 gitu kan semakin offsetnya dia positif dia akan semakin kedorong kesana ya nih teman-teman bisa lihat nah si offset inilah yang tadinya offset 0 karena dia 42 seingat gue ini 42 eh ntar dulu ya gue make sure dulu nih nah kalian juga bisa ngecek berapa offsetnya itu biasanya ada tulisan di belakang velgnya apa-apa nih yang lagi gue cari sekarang nih gimana ya oh ini nih etenya ternyata 45 etenya 45 ring 17 lebar 7,5 17 lebar 7,5 offsetnya 45 karena dia offsetnya 45 berarti dia agak masuk ke dalam ya otomatis kalau misalnya ini masuk ke mobil-mobil standar ini bisa rata body bisa juga masuk ke dalam bisa juga keluar tergantung dari fender mobil kalian jadi setiap fender mobil itu memiliki apa ya luasnya yang berbeda kalian perlu pakai offset berapa nih pakai offset 32 35 38 40 itu juga dipengaruhi dari si lebar velg ya karena balik lagi ini lebarnya 7,5 kalau ini lebarnya 8 otomatis kan nambah lagi nih ya kan nah berarti dia akan semakin keluar gitu jadi kalian juga harus pastiin offsetnya itu sesuai dengan mobil kalian tapi bang kalau kita ngomongin offset nih kayaknya susah banget nih gitu kan untuk orang awam untuk mengerti offsetnya tuh kayak gimana sih gitu kan emas apa enggak gitu karena kalau misalnya tanya sama gue nih bang buat Honda Brio ya mungkin gue tau bang buat Honda Jazz mungkin gue tau gitu tapi kan untuk gak semua mobil gue bisa paham dan itu tadi ya ada X Faktornya contohnya kalian pakai lebar 7 sama lebar 7,5 itu offset yang dibutuhkan supaya velgnya rata body aja tuh pasti berbeda ada yang butuhnya 40 ada yang butuhnya 38 tergantung juga dari si lebar velg maka dari itu gampangnya nih kalau misalnya kalian mau ganti velg kalian bisa mampir aja ke Office Store HSR terutama disini nih kalau teman-teman tinggal di RACL di sekitarnya kalian bisa ke Culture Garage ini di bawah sini kalian bisa langsung fitting velg sesuai dengan yang kalian mau contohnya misalnya kalian bawa All New Avanza gitu kan dia ring standarnya kalau gak salah 17 deh 16 atau 17 gue lupa nah dari situ kalian bisa langsung tunjuk misalnya kalian mau upgrade ke ring 17 contohnya velg ini kalian bisa tunjuk velg ini dan kalian bisa cobain cobain ke mobilnya pas apa enggak masuk ke dalam atau pas sesuai dengan fender wah ternyata ini terlalu masuk ganti velg yang lain kalian selera ya jadi kalau posisi bang mana yang lebih bagus velgnya masuk ke dalam velgnya rata body rata fender atau velgnya keluar dari fender itu selera menurut gue yang penting kalau pun mau keluar jangan terlalu keluar banget kalau pun keluar banget itu ada style-stylenya sendiri contohnya kayak misalnya Ford Ranger yang di Thailand itu banyak banget dia pakai velg ring 20 lebarnya 12 itu velgnya keluar dari body keluar banget tapi itu memang ada ibaratnya ada alirannya kalau misalnya kayak untuk Brioni kalian bikinnya keluar banget banget ya bisa setengah ban kelihatan wah kalau menurut gue sih kurang cocok lah ya jadi ya salah satu solusi dari gue adalah kalian bisa mampir ke seluruh official HSR kalian cobain gratis fitting nah itu udah pasti masalah offset ini bisa terlalu kasih dengan aman tahap yang terakhir atau yang keempat itu bagian paling penting dan ini kalian wajib banget dengerin dan kalian boleh bukan berargumentasi sih tapi kalian boleh menanggapi itu di volume komentar ini adalah desain ya poin terakhir itu poin keempat itu adalah desain yang dimana desain ini sangat-sangat menentukan gimana tampilan mobil kalian setelah nanti kalian ganti velg ya yang pertama desainnya itu banyak banget ya ada yang genre atau aliran segala macam itu banyak kalau secara general secara general itu ada dua yang pertama itu adalah desain sporty nah dua velg ini adalah velg-velg yang memiliki modelnya itu sporty atau racing ya yang kedua ada juga genre-genre yang bertema ya itu adalah elegan nah kalau elegan sendiri gue bisa bilang ini mungkin model-model seperti ini ya ini terus ini ya atau ini nih nah ini juga cukup elegan sebenarnya nih ini HSR Benawa ini ring 17 lebar 7,5 ini cukup elegan ya nah elegan dan elegan atau sporty itu bukan hanya bisa kita lihat dari si model velg-nya doang tapi kita juga bisa lihat itu dari warna si velg-nya contohnya contohnya kayak kita pakai warna-warna kayak gini nih warna-warna two-tone ya black police nah black police ini mostly kebanyakan dipakai untuk aliran-aliran atau genre-nya yang elegan nah di luar dari dua genre tadi kita juga bisa punya ada beberapa looks contohnya seperti ini nah ini adalah apa nih HSR Bewer ya HSR Bewer ini dia memiliki tampilan yang kokoh yang gagah ya yang dimana bisa dibilang mungkin bisa dibilang ini velg-velg model-model yang cocok untuk yang mobil-mobil sport kayak misalnya buat off-road nah ini bisa nih kayak off-road look segala macem ini bisa men-support tampilan mobil kalian ya ini kayak begini nih manis nah ini kayak gini model-model bintang kayak gini nih nah ini buat elegan masuk buat elegan masuk banget ya nah ya banyak nih kayak gini ini kalau ini kalau gue sebutnya racing elegan jadi dia modelnya bentuk-bentuknya ala-ala sporty racing tapi dia menggunakan warna-warna yang elegan ya tuh kayak gini ini juga nih nah ini biasanya untuk mobil-mobil BMW MRC BMW ini ya dua ini ya nah atau misalnya kayak gini nih ini BLY01 ring 18 untuk mobil Pajero atau Fortuner ya tuh sporty banget kan nih ya jadi walaupun kalian pake mobil bapak-bapak Fortuner kan biasanya atau Pajero kan identik dengan wah bapak-bapak gitu kan om-om kalau misalnya kalian jadi velg tampilannya jadi lebih sporty kesan bahwa bapak-bapak tadi tuh bisa hilang bisa lebih ke genre lebih ke anak muda nah contohnya desain-desain seperti ini ya ini kayak gini nih ini kita punya HSR Banteng HSR Overlane ini cocok untuk mobil-mobil yang memang larinya mau ke arah off-road style nih ya kan gaya-gaya off-road ini masuk banget nih ya atau mau yang gayanya lebih kokoh lebih tough bisa pake kayak gini HSR Bika gitu kan jadi macem-macem nah ini juga ini mid-02 kalau ini sih lebih ke elegan sih kalau menurut gue jadi intinya desain ini yang benar-benar sangat menentukan dan satu hal nih kalau saran gue ya kalau misalnya kalian mau milih desain jangan pilih desain yang bentrok sama mobil kalian contohnya misalnya ini depan mata nih ada brio ya kan terus gue pakein misalnya yang ring 18 wah itu ngaco banget sih dari yang 18 gue pakenya yang model-model kayak gini nih overland kayak gini kan atau kayak gini gak masuk gak masuk ya kalau menurut gue tapi balik lagi modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan jadi ya pakailah sesuai dengan kondisi mobilnya pakailah sesuai dengan yang mobil kalian apa gitu loh cari nyawanya cari soulnya yang sesuai dengan mobil yang kalian pake gitu loh misalnya kalau misalnya kayak contoh kalian pake mobil-mobil yang kayak sedan gitu kan mau yang kalau sedan itu menurut gue palangnya yang agak-agak penuh itu cakep atau misalnya mau yang racing sekalian nih bisa kalian pilih model kayak gini nih HSR Bun gitu kan dalamannya tinggal kasihin BBK big bracket dalamnya wah pasti lebih manis banget deh ya cakep intinya balik lagi lah kalau misalnya kalian pusing-pusing kalian tinggal dateng aja ke seluruh official HSR Wheel disini banyak banget pilihan model pilihan ringnya pilihan offsetnya banyak banget kalian bisa cobain satu per satu di mobil kalian ya jadi gak perlu susah-susah lagi gak perlu bingung lagi karena di HSR itu kita punya yang namanya fasilitas free free alias gratis gratis fitting ya jadi temen-temen gue usah khawatir ah gue mau nyari velg gue dateng ke HSR nyoba-nyobain kalau emang gak cocok gak ada yang cocok gak ada yang pas sama hati dan selera kalian yaudah gak apa-apa gitu loh gak usah takut free gak akan kita tagi gak akan di kasih invoice kecuali memang nyobain beberapa velg wah ternyata jatuh hati sama ini velg yang ini kalian pasang ke mobil ya kan udah baru keluar invoice baru bayar gitu nah untuk temen-temen sekali lagi gue ingetin untuk kalian yang ada di daerah nah buat temen-temen sekali lagi gue ingetin untuk kalian yang ada di daerah Ciledug dan sekitarnya kalian mampir ke culture garage di bawah sini disini ada velg HSR ada berbagai macam ukuran bahan dari Fordium Acerera Zitek dan Yokohama dan tentunya kita juga punya big brake kit ada low ring kit dan ada juga mesin sporingnya disini ya jadi gak usah khawatir langsung dateng aja alamat ada disini sekali lagi gue bisa kasih tau dan segitu dulu tips milih velg dari gue untuk kali ini boleh di kolom komentar kalau misalnya dia mau ditanya atau segala macam nanti gue akan coba bantu jawab segitu dulu video gue kali ini gue Aldi Resolidiri jangan lupa ingin vera keingat HSR Assalamualaikum